Kesehatan buah hati tentunya menjadi perhatian utama bagi setiap orang tua. Termasuk bagi Radmi Eva Ningtias, ibu rumah tangga yang membawa putrinya imunisasi ke puskesmas. Setelah mengambil nomor antrean, Eva pun mengantri di ruang tunggu bersama para ibu lainnya. Eva mengantri untuk imunisasi kedua bagi Radna Bian Al-Zahra, putri bungsunya. Putrinya yang berusia 4 bulan ini akan diberi vaksin diphterite tanus pertusis atau DPT yang berguna agar bayi terhindar dari penyakit pernafasan, batuk berkelanjutan, dan tetanus. Sejak lahir, Eva selalu memenuhi jadwal imunisasi yang diberikan petugas puskesmas. Saya membawa anak kemari kan emang tujuannya biar sehat. Terutama ya dekat dari rumah gitu kan. Dekat dari rumah praktis, tempatnya juga enak gitu kan. Kalau yang lain kan udah jauh gitu. Nggak ada, udah terutama segratis sih udah. Seperti pusat kesehatan masyarakat lainnya, puskesmas Tebet menyediakan 5 imunisasi dasar lengkap bagi masyarakat. Yaitu imunisasi hepatitis B, BCG, DPTHB, polio, dan campak. Dalam seminggu, pelayanan imunisasi di sini buka pada hari Selasa dan Rabu. Tentunya penjatualan ini berbeda dari satu puskesmas dengan puskesmas lainnya. Namun semuanya sama dalam hal pelayanan. Lima imunisasi dasar ini diberikan secara gratis karena sudah dibiayai oleh pemerintah. Kita kan selalu cantumkan tanggal kembalinya kan. Itu gunanya untuk kita ingatkan dia supaya bisa datang kembali sesuai waktunya. Bagi yang nggak datang juga kita ini, sweeping ke rumahnya, kita kunjungi. Seperti saya kan koordinator kecamatan, nanti saya tulis gitu mana yang belum datang. Terus kita sebarin ke semua kelurahan gitu, tolong dikunjungkan, diingatkan gitu. Supaya dia imunisasi kembali. Imunisasi juga dianggap penting bagi pasangan Sani Mevrida dan Hadi Wijaya. Sang buah hati, Marcelo Nathaniel, yang berusia 7 bulan sudah diberikan 5 imunisasi dasar. Bagi Sani dan Hadi yang berprofesi sebagai petugas kesehatan, imunisasi merupakan kewajiban. Bahkan imunisasi tambahan juga wajib diberikan. Seperti imunisasi Hymopilus Influenza tipe B atau HIB yang akan diberikan pada selo. Vaksin ini berfungsi untuk pencegah penyakit meningitis, pneumonia, dan radang selaput otak. Imunisasi tambahan ini diberikan agar sang buah hati semakin kembal terhadap berbagai macam penyakit. Supaya lengkap aja itu kan berarti kan ada proteksi buat penyakit tertentu gitu. Jadi aku tetap kasih gitu supaya terlalu dia ada perlindungannya gitu untuk semua penyakit. Setelah HIB, rumah sakit juga menyediakan beberapa vaksin tambahan lainnya. Seperti vaksin Tivoid untuk mencegah demam tinggi, rotavirus untuk mencegah diare, dan varicella untuk mencegah cacar air. Jika ditambah lima imunisasi dasar lengkap, total jenis imunisasi yang disarankan ada 14 jenis. Di luar imunisasi dasar, pemberian vaksin tambahan memang memerlukan biaya yang cukup tinggi. Dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Nilainya juga bervariasi tergantung jenis vaksinnya. Vaksin-vaksin ini dirasa penting diberikan untuk mencegah penyakit mematikan yang angka kejadiannya masih tinggi di Indonesia. Badan Kesehatan Dunia atau WHO merilis 12 vaksin yang seharusnya diberikan pada anak untuk menjaga kekebalan tubuh. Di negara maju dan berkembang, semuanya sudah mampu dibiayai oleh pemerintah. Namun belum demikian dengan Indonesia. Anggi Yuniarti, Francisca Anies melaporkan untuk NET. Untuk membahas imunisasi lebih lanjut, kita sudah mengundang Dr. Yohanes Edy. Dr. Anak, terima kasih sudah datang. Selamat pagi. Saya penasaran sebenarnya seberapa penting sih imunisasi dok untuk anak gitu. Karena kadang kan orang tua mau yang terbaik pasti untuk anaknya kan. Ya, prinsipnya kalau kita bicara imunisasi itu bicara pencegahan. Dari kecil, dari SD, kita sudah belajar bahwa mencegah itu lebih baik dari mengobati. Jadi bagaimanapun, biaya yang pun akan jadi lebih murah. Jadi vaksinasi itu sudah diciptakan, sudah ada backgroundnya. Kenapa itu diciptakan? Karena ada penyakit-penyakit tertentu yang berat dan sampai mematikan kadang-kadang. Nah, itu yang harus disegah. Penyakit-penyakit apa saja itu dok yang berat dan mematikan itu? Ya, rata-rata hampir setiap vaksin sebetulnya itu bisa ada dasar sampai fatal ya. Ya, contohnya misalkan DPT ya. DPT itu kan diphteri, vertusis, tetanus ya. Terutama seperti diphteri itu bisa menimbulkan dampak kelainan yang cukup luas ya. Jadi bisa sampai mulai bisa hanya di saluran pernafasan saja, sehingga tidak membuat anak tidak bisa bernafas, bayi tidak bisa bernafas, bisa menimbulkan komplikasi sampai ginjal, sampai jantung, itu baru satu penyakit itu baru DPT. Belum kalau kita bicara mengenai tetanus ya, tetanus kan sekarang itu diharapkan untuk Indonesia, negara berkembang, apalagi negara maju, angka kematiannya pun juga harus nol gitu. Dan diharapkan ya dulu pernah, mungkin kita sudah pernah dengar mengenai vaksin cacar, cacar yang dulu yang cacar monyet lah itu, itu sudah hilang, dianggap hilang dari muka bumi, makanya tidak dilakukan lagi vaksin cacar seperti itu. Oh, berarti memang terus berkembang? Iya, diharapkan akan hilang. Oke, dan kalau misalnya begitu kan berarti, kalau misalnya ada orang tua yang baru punya anak, misalnya baru punya anak kecil, informasinya pasti kan akan apa ya, tumpang tindih begitu. Nah, untuk tahu kalau vaksin-vaksin yang memang diperlukan itu apa-apa saja itu bagaimana ya dong? Ya, tentunya sebenarnya banyak sekali informasi, kan sekarang gampang sekali kita dapatkan, baik dari pembaca, dari media, dan itu banyak ya. Nah, tapi tentu yang terpenting adalah informasi dari dokternya sendiri atau petugas medis yang memang melayani di sarana kesehatan yang pasien itu atau orang tua itu datang. Oke, harus ada berapa itu dok sebenarnya kalau? Ya, vaksinasi ya. Ya, jadi vaksinasi itu biasanya kita bagi dua ya, dulu, sebetulnya bukan bagi dua, begini, dulu itu memang dibagi dua, ada namanya program pelayanan imunisasi, itu kemudian non-PPI, tapi kalau sekarang itu semua, kalau kita melihat daftar imunisasi yang harus dilakukan, itu ada yang disebutkan rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Oke. Ya, dari IDAI ya, dari IDAI yang dibuat oleh Satgas Imunisasi. Oke, dok, tapi sebelum kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, ini kita juga akan mengajak bagi Anda untuk menghubungi kami ke 2954-6188 bagi Anda yang berada di Jabodetabek, dan bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek, 2954-6189. Silahkan, tanya langsung kepada dokter Johannes Eddy. Dok, kalau ada yang berpendapat imunisasi itu sebenarnya tidak penting. Nah, pernah kan dokter juga mendengar hal seperti itu? Anggapan dari dokter Johannes gimana? Ya, mungkin sebetulnya mereka berpikir begini, bahwa tubuh sendiri sebetulnya sudah mempunyai kekebalan terhadap penyakit. Jadi, mungkin sebagian mereka berpikir seperti itu. Tapi sebetulnya, kenapa vaksin itu dibuat, itu kan juga ada alasannya. Pertama juga, kalau kita lihat timing-timingnya, kenapa dilakukan imunisasi pada umur 0 bulan, kenapa pada saat 2 bulan, kenapa 9 bulan, karena munculnya insiden penyakit itu memang muncul pada usia-usia tersebut. Nah, dan kemudian yang kedua, misalkan ada beberapa, contohnya vaksin, katakanlah misalkan pneumococcus, yang termasuk relatif baru untuk masuk ke Indonesia itu, itu insiden penyakitnya di dunia, itu nomor 4, menyebabkan kematian. Itulah dasarnya kenapa dibuat. Jadi, kalau dikatakan bahwa itu tidak penting, saya pikir mungkin kurang tepat, ya. Jadi, akan jauh lebih baik. Ini ada pencegahan yang sangat spesifik untuk penyakit-penyakit tertentu. Oke, sebelum kita berlanjut, kita akan menyapa, sudah ada penelpon dengan Ibu Kiki di Bekasi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini langsung saja dengan pertanyaan Ibu Kiki. Oke, itu saja pertanyaannya, Ibu? Iya. Oke, terima kasih. 6,5 tahun, apa imunisasi yang paling tepat? 6,5 tahunnya. Jadi, sebetulnya memang kalau kita lihat, imunisasi itu ada mulai dari umur di bawah 1 tahun, kemudian dilakukan namanya booster, pengulangan. Jadi, biasanya pada waktu-waktunya timingnya, misalkan seperti DPT, itu pada usia 1,5 tahun diulang. Nah, ada juga yang secara umum, itu dilakukan pada usia 4-6 tahun. Tadi yang seperti dilakukan, yang ditanyakan oleh Ibu Kiki, jadi 4-6 tahun. Jadi, beberapa misalkan, contohnya hepatitis. Dasarnya dilakukan di bawah 1 tahun. Kemudian pada saat 5 tahun lagi, pada saat umur 5 tahun, atau area 4-6 tahun itu diulang. DPT juga seperti itu, diulang juga. Terus kemudian kalau kita mau melakukan beberapa yang lain, seperti TIFUS, itu TIFUS dilakukan mulai pada usia 2 tahun, terus dievaluasi setiap 3 tahun. Jadi, dilakukan pengulangan kembali. Dengan booster itu? Dengan booster. Tapi begini juga, dok, saya juga mendengar, katanya ada yang mengatakan, sebenarnya vaksinasi atau imunisasi itu, tidak membutuhkan biaya loh, kalau kita pergi ke puskesmas. Itu benar nggak sih? Ya, ya. Itu benar sekali. Jadi, pemerintah itu sudah mempunyai program. Jadi, vaksin itu dibuat oleh PT Bio Farma, dan disediakan di puskesmas, atau di area sarana layanan primer, gitu ya. Rumah sakit-rumah sakit yang layanan primer. Memang, untuk program seperti itu, vaksin semuanya gratis semua. Vaksin yang disediakan pemerintah itu gratis. Ada enam, ya, kalau kita lihat. Satu BCG, kemudian GPT. GPT itu tiga macam penyakit. Gifteri, vertusis itu membatuk seratus hari. Terus kemudian tetanus, ya. Terus kemudian berikutnya lagi hepatitis. Dan kemudian yang terakhir itu campak. Jadi, semuanya itu gratis. Semua gratis. Yang di luar dari itu, baru kemudian bisa membayar. Iya, yang di luar dari itu. Betul, betul, Pak Sana. Dan kemudian lagi, kita akan menyapa, ada penelpon, dok, dengan Ibu Lia di Surabaya. Ibu Lia. Selamat pagi, Ibu Lia. Halo. Selamat pagi, Ibu. Silahkan langsung pertanyaannya, Ibu Lia. Iya, selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Ibu Lia. Ini saya mau tanya. Yang pertama, dulu itu kalau misalnya kita imunisasi masih kecil, itu kan selalu ada bukasnya di tangan kanan, kalau nggak salah ya, dok, ya, di langan atas kanan itu. Itu sebenarnya imunisasi apa ya? Soalnya anak saya yang kedua itu, kalau nggak ada bekasnya di lengan kanan atas itu. Lengan kanan atau lengan kiri, pokoknya di atas. Terus yang kedua, sekarang kan sudah bertambah banyak macamnya imunisasi. Tapi anak-anak saya ini kan sudah di atas 12 tahun. Nah, itu apa perlu ada tambahan imunisasi lagi atau nggak? Kalau misalnya ada, imunisasi apa aja, dokter? Itu terima kasih. Terima kasih, Ibu Lia. Pertanyaannya ini tepat sekali, saya juga punya anak umur 11 tahun. Imunisasi apa itu yang perlu diulang? Jadi, kita pertanyaan pertama ya. Tadi, yang di sebelah tangan kanan. Bekas, ya. Itu, vaksinasinya adalah vaksinasi BCG. Jadi, menurut perjanjian internasional, kita harus melakukan BCG itu jadi di tangan sebelah kanan. Jadi, kalau secara umum, apakah sudah divaksinasi BCG itu tidak? Dilihat di sini? Ya, kita lihat tangan kanannya. Di situ ada bekas skarnya. Jadi, dinyatakan bahwa kalau memang skarnya itu jadi, kekebalannya itu memang muncul dan terjadi. Oh, gitu. Dan itu memang tidak langsung juga. Waktu divaksin, itu langsung. Kesehatan buah hati tentunya menjadi perhatian utama bagi setiap orang tua. Termasuk bagi Radmi Eva Ningtias, ibu rumah tangga yang membawa putrinya imunisasi ke puskesmas. Setelah mengambil nomor antrean, Eva pun mengantri di ruang tunggu bersama para ibu lainnya. Eva mengantri untuk imunisasi kedua bagi Radna Bian Al-Zahra, putri bungsunya. Putrinya yang berusia 4 bulan ini akan diberi vaksin diphteri tetanus pertusis atau DPT yang berguna agar bayi terhindar dari penyakit pernapasan, betuk berkelanjutan, dan tetanus. Sejak lahir, Eva selalu memenuhi jadwal imunisasi yang diberikan petugas puskesmas. Saya membawa anak kemari kan emang tujuannya biar sehat, gitu. Terutama ya, dekat dari rumah, gitu kan. Dekat dari rumah praktis, tempatnya juga enak, gitu. Kan, udah. Kalau dari... Kalau yang lain kan udah jauh, gitu. Nggak ada, udah... Terutama segratis sih, udah. Seperti pusat kesehatan masyarakat lainnya, puskesmas Tebet menyediakan lima imunisasi dasar lengkap bagi masyarakat, yaitu imunisasi hepatitis B, BCG, DPTHB, polio, dan campak. Dalam seminggu, pelayanan imunisasi di sini buka pada hari Selasa dan Rabu. Tentunya penjatualan ini berbeda dari satu puskesmas dengan puskesmas lainnya. Namun, semuanya sama dalam hal pelayanan. Lima imunisasi dasar ini diberikan secara gratis karena sudah dibiayai oleh pemerintah. Kita kan selalu cantumkan tanggal kembalinya, kan. Itu gunanya untuk kita ingatkan dia supaya bisa datang kembali sesuai waktunya. Bagi yang nggak datang juga kita ini, sweeping ke rumahnya, kita kunjungi. Seperti saya kan koordinator kecamatan, nanti saya tulis gitu mana yang belum datang, terus kita sebarin ke semua kelurahan, gitu. Tolong dikunjungkan, diingatkan, gitu. supaya dia imunisasi kembali. Imunisasi juga dianggap penting bagi pasangan Sani Mevrida dan Hadi Wijaya. Sang buah hati, Marcelo Nathaniel yang berusia 7 bulan sudah diberikan 5 imunisasi dasar. Bagi Sani dan Hadi yang berprofesi sebagai petugas kesehatan, imunisasi merupakan kewajiban. Bahkan imunisasi tambahan juga wajib diberikan. Seperti imunisasi Haemopilus Influenza tipe B atau HIV yang akan diberikan pada selu. Vaksin ini berfungsi untuk pencegah penyakit meningitis, pneumonia, dan radang selaput otak. Imunisasi tambahan ini diberikan agar sang buah hati semakin kebal terhadap berbagai macam penyakit. Supaya lengkap aja itu kan berarti kan ada proteksi buat penyakit tertentu, gitu. Jadi aku tetap kasih, gitu. Supaya dia ada perlindungannya, gitu. Untuk semua penyakit. Setelah HIV, rumah sakit juga menyediakan beberapa vaksin tambahan lainnya. Seperti vaksin Tivoid untuk mencegah demam tinggi, rotavirus untuk mencegah diare, dan varicella untuk mencegah cacar air. Jika ditambah 5 imunisasi dasar lengkap, total jenis imunisasi yang disarankan ada 14 jenis. Di luar imunisasi dasar, pemberian vaksin tambahan memang memerlukan biaya yang cukup tinggi. Dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Nilainya juga bervariasi tergantung jenis vaksinnya. Vaksin-vaksin ini dirasa penting diberikan untuk mencegah penyakit mematikan yang angka kejadiannya masih tinggi di Indonesia. Badan Kesehatan Dunia atau WHO merilis 12 vaksin yang seharusnya diberikan pada anak untuk menjaga kekebalan tubuh. Di negara maju dan berkembang, semuanya sudah mampu dibiayai oleh pemerintah. Namun belum demikian dengan Indonesia. Anggi Yuniarti, Francisca Anis melaporkan untuk NET. Untuk membahas imunisasi lebih lanjut, kita sudah mengundang Dr. Yohanes Edy, Dr. Anak, terima kasih sudah datang. Selamat pagi, dok. Selamat pagi. Saya penasaran sebenarnya seberapa penting sih imunisasi dok untuk anak gitu. Karena kadang kan orang tua mau yang terbaik pasti untuk anaknya, kan? Ya, ya. Ya, prinsipnya sebenarnya kalau kita bicara imunisasi itu bicara pencegahan. Dari kecil, dari SD, kita sudah belajar bahwa mencegah itu lebih baik dari pengobati gitu. Jadi bagaimanapun, biaya yang pun akan jadi lebih murah. Jadi, vaksinasi itu sudah diciptakan, sudah ada backgroundnya. Kenapa itu diciptakan? Karena ada penyakit-penyakit tertentu yang berat dan sampai mematikan kadang-kadang. Nah, itu yang harus disegah. Penyakit-penyakit apa saja itu, dok? Yang berat dan mematikan itu? Ya, rata-rata hampir setiap vaksin sebetulnya itu bisa ada dasar sampai fatal ya. Ya, contohnya misalkan di PT ya. di PT itu kan diphteri, vertusis, tetanus ya. Terutama seperti diphteri itu bisa menimbulkan dampak kelainan yang cukup luas ya. Jadi bisa sampai mulai bisa hanya di saluran penafasan saja sehingga tidak membuat anak tidak bisa bernafas, bayi tidak bisa bernafas, bisa menimbulkan komplikasi sampai ginjal, sampai jantung, itu baru satu penyakit itu, baru di PT. Belum kalau kita bicara mengenai tetanus ya. tetanus kan sekarang itu diharapkan untuk Indonesia, negara berkembang, apalagi negara maju, angka kematiannya pun juga harus nol gitu. Dan diharapkan, ya dulu pernah, mungkin kita sudah pernah dengar mengenai vaksin cacar, cacar yang, dulu yang cacar monyet lah itu, itu sudah hilang, dianggap hilang dari muka bumi. Makanya tidak dilakukan lagi vaksin cacar seperti itu. Berarti memang terus berkembang? Iya, diharapkan akan hilang. Dan kalau misalnya begitu kan berarti, kalau misalnya ada orang tua yang baru punya anak, misalnya baru punya anak kecil, informasinya pasti kan akan, apa ya, tumpang tindih begitu. Nah, untuk tahu kalau vaksin-vaksin yang memang diperlukan, itu apa-apa saja, itu bagaimana ya dong? Ya, tentunya, sebenarnya banyak sekali informasi, kan sekarang gampang sekali kita dapatkan, baik dari pembaca, dari media, dan itu banyak ya. Tapi tentu yang terpenting adalah informasi dari dokternya sendiri atau petugas medis yang memang melayani di sarana kesehatan yang pasien itu atau orang tua itu datang. Oke, harus ada berapa itu dok? Sebenarnya kalau? Ya, vaksinasi ya. Ya, jadi vaksinasi itu biasanya kita bagi dua ya. Dulu, sebetulnya bukan bagi dua. Begini, dulu itu memang dibagi dua, ada namanya program pelayanan imunisasi, itu kemudian non-PPI. Tapi kalau sekarang itu semua, kalau kita melihat daftar imunisasi yang harus dilakukan, itu ada yang disebutkan rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Oke. Ya, dari IDAI, dari IDAI, yang dibuat oleh Satgas Imunisasi. Oke, dok, tapi sebelum kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, ini kita juga akan mengajak bagi Anda untuk menghubungi kami ke 29546188 bagi Anda yang berada di Jabodetabek dan bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek, 29546189. Silahkan, tanya langsung kepada Dr. Johannes Eddy. Dok, kalau ada yang berpendapat imunisasi itu sebenarnya tidak penting. Nah, pernah kan dokter juga mendengar hal seperti itu? Anggapan dari Dr. Johannes gimana? Ya, mungkin sebetulnya mereka berpikir begini, bahwa tubuh sendiri sebetulnya sudah mempunyai kekebalan. Kekebalan terhadap penyakit. Jadi mungkin sebagian mereka berpikir seperti itu. Tapi sebetulnya, kenapa vaksin itu dibuat, itu kan juga ada alasannya. Pertama juga, kalau kita lihat timing-timingnya, kenapa dilakukan imunisasi pada umur 0 bulan, kenapa pada saat 2 bulan, kenapa 9 bulan, karena munculnya insiden penyakit itu memang muncul pada usia-usia tersebut. Nah, dan kemudian yang kedua, misalkan ada beberapa, contohnya vaksin, katakanlah misalkan penemokokus, yang termasuk relatif baru untuk masuk ke Indonesia itu, itu insiden penyakitnya di dunia, itu nomor 4. Menyebabkan kematian. Itulah dasarnya kenapa dibuat. Jadi, kalau dikatakan bahwa itu tidak penting, saya pikir mungkin kurang tepat ya. Jadi, akan jauh lebih baik. Ini ada pencegahan yang sangat spesifik untuk penyakit-penyakit tertentu. Oke. Oke, sebelum kita berlanjut, kita akan menyapa, sudah ada penelpon dengan Ibu Kiki di Bekasi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini langsung saja dengan pertanyaannya Ibu Kiki. Selamat pagi, dokter. Aku mau nanya, umur anak aku kan 6 tahun setengah. Jadi, imunisasi yang tepat buat anak aku itu apa ya? Oke, itu saja pertanyaannya Ibu? Iya. Oke, terima kasih. 6 setengah tahun, apa imunisasi yang paling tepat? 6 setengah tahun ya. Jadi, sebetulnya memang kalau kita lihat, imunisasi itu ada mulai dari umur di bawah 1 tahun, kemudian dilakukan, namanya booster, pengulangan. Jadi, biasanya, pada waktu-waktunya timingnya, misalkan seperti DPT, itu pada usia 1 setengah tahun diulang. Nah, ada juga yang secara umum, itu dilakukan pada usia 4 sampai 6 tahun. Tadi yang seperti dilakukan, yang ditanyakan oleh Ibu Kiki, jadi 4-6 tahun. Jadi, beberapa misalkan, contohnya hepatitis. dasarnya dilakukan di bawah 1 tahun. Kemudian pada saat 5 tahun lagi, pada saat umur 5 tahun, atau area 4 sampai 6 tahun itu diulang. DPT juga seperti itu, diulang juga. Terus kemudian, kalau kita mau melakukan beberapa yang lain, seperti TIFUS, itu TIFUS dilakukan, mulai pada usia 2 tahun, terus dievaluasi setiap 3 tahun. Jadi dilakukan pengulangan kembali. Dengan booster itu? Dengan booster. Tapi begini juga dok, saya juga mendengar, katanya ada yang mengatakan, sebenarnya vaksinasi atau imunisasi itu, tidak membutuhkan biaya loh, kalau kita pergi ke puskesmas. Itu benar gak sih? Ya, ya. Itu benar sekali. Jadi pemerintah itu sudah mempunyai program. Jadi, vaksin itu dibuat oleh PT Bio Farma, dan disediakan di puskesmas, atau di area sarana layanan primer. rumah sakit-rumah sakit yang layanan primer. Memang, untuk program seperti itu, vaksin semuanya gratis semua. Vaksin yang disediakan pemerintah itu gratis. Ada 6 ya, kalau kita lihat. Satu BCG, kemudian JPT, JPT itu tiga macam penyakit, gifteri, vertusis itu yang batuk 100 hari, terus kemudian tetanus, terus kemudian berikutnya lagi hepatitis, dan kemudian yang terakhir itu campak. Jadi semuanya itu gratis. Semua gratis. Yang di luar dari itu, baru kemudian bisa membayar. yang di luar dari itu. Betul-betul, Pak Tana. Dan kemudian lagi, kita akan menyapa, ada penelpon dengan Ibu Lia di Surabaya. Ibu Lia. Selamat pagi, Halo. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Silahkan langsung pertanyaannya Ibu Lia. Iya, selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Ibu Lia. Ini saya mau tanya. Yang pertama, dulu itu, misalnya kita imunisasi masih kecil, itu kan selalu ada bekasnya di tangan kanan, kalau nggak salah ya, dok, ya di lengan atas kanan itu. Itu sebenarnya imunisasi apa ya? Soalnya anak saya yang ke-2 itu, kalau nggak ada bekasnya di lengan kanan atas itu, lengan kanan atau lengan kiri, pokoknya di atas. Terus yang ke-2, sekarang kan sudah bertambah banyak macamnya imunisasi, tapi anak-anak saya ini kan sudah di atas 12 tahun. Nah itu apa perlu ada tambahan imunisasi lagi atau nggak, kalau misalnya ada imunisasi apa aja, dokter? Itu terima kasih. Terima kasih, Ibu Lia. Pertanyaannya ini tepat sekali, saya juga punya anak umur 11 tahun, imunisasi apa yang perlu diulang? Jadi kita pertanyaan pertama ya, yang di sebelah tangan kanan, Bekasya. Itu vaksinasinya adalah vaksinasi BCG. Jadi menurut perjanjian internasional, kita harus melakukan BCG itu jadi di tangan sebelah kanan. Jadi kalau secara umum, apakah sudah divaksinasi BCG atau tidak? Ya, kita lihat tangan kanannya. Di situ ada bekas skarnya. Jadi dinyatakan bahwa kalau memang skarnya itu jadi, kekebalannya itu memang muncul dan terjadi. Dan itu memang tidak langsung juga. Waktu divaksin, kita langsung saja.